Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sejahtera Untuk kita semua Lagi-lagi Tentang agama Selalu diperebutkan Selalu aku yang paling benar Ketika tidak sama dengan aku Maka salah Kalau bagi saya Dari manapun Panjenengan Akan memulai Mau mulai dari Hindu Mau mulai dari Buddha Mau-mau mulai dari Kristen Atau mau memulainya Dari Islam Tidak akan pernah ada yang berbeda Ketika Kita sadar Ketika Kita menyadari Bahwa Semua itu Dari Tuhan Dan kebenaran yang benar-benarnya benar Itu Milik Tuhan Bukan milik hamba Ketika di dalam diri kita Masih aku 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 Dan aku itu adalah Masih hamba Maka Akan lebih banyak Melihat Yang di luar itu Adalah salah Saya tidak akan berpihak Kepada siapapun Karena kebenaran itu Ada di setiap pihak Dan kekurangan itu pun Ada di setiap pihak Selama kita Masih menggunakan akal Cara melihat Orang lain Cara melihat Yang di luar diri kita Perdebatan itu Tidak akan pernah berakhir Tapi Ketika kita Yang merasa Sudah beragama ini Apapun Agama yang kita Yakini Dan bisa masuk Kedalam sadar Kesadaran Hidup Percayalah Perdebatan itu Tidak akan pernah Terjadi Ketika perdebatan itu Terus Terjadi Dalam sudut pandang saya Itu sama-sama Belum memiliki Tapi Ketika kita Sudah memiliki Itu tidak akan pernah terjadi Apa yang belum kita miliki Sadar Dan kesadaran itu Dia Siapapun Dia baru sadar akal Sehebat apapun Akal kita Akal hamba Tidak akan pernah Bisa Bisa Menyentuh Tuhan Itu sudut pandang saya Dan disini saya netral Saya tidak merasa Bangga Ketika ada orang Nasrani Masuk Islam Dan saya Tidak Kehilangan Kehilangan Ketika Ada orang Islam Masuk Nasrani Karena dalam sudut pandang saya Kedua Kedua-duanya baru sadar Akan akal Baru sadar Hamba Belum berkesadaran hidup Ketika kita belum berkesadaran hidup Maka tidak akan pernah Ada ujung Perdebatan Ketika Siapapun Panjenengan Sudah memiliki Kesadaran hidup Maka tidak akan pernah Ada yang namanya Perdebatan Mari Kita sama-sama Merenung ke dalam Mari Sama-sama kita Melihat ke dalam Merenung Dengan apa Yang kita ketahui Dengan apa Yang kita yakini Karena agama Apapun Itu adalah Jalan Dan yang membuat Jalan itu Yang mengabarkan Jalan Itu Tuhan Dengan nama Yang berbeda-beda Tapi hakikatnya Sama Saudaraku Apapun agama Panjenengan Panjenengan adalah Saudaraku Panjenengan adalah Bagianku Bagian dari hidupku Begitu pun Sebaliknya Aku Adalah Bagian dari Panjenengan Semua Saya Tidak bermaksud Apapun Saya Berada di Jalur Tengah Karena Tuhan Tidak pernah Berpihak Kepada Siapapun Yang Yang Masih Berego Tapi Tuhan Akan Berpihak Kepada Dan Bersama Orang-orang Yang Sadar Dan Berkesadaran Saya Saya Hanya Memberikan Sudut Pandang Di Tengah-tengah Saudaraku Semua Kalau Saja Ada Kebenaran Yang Bisa Kita Bersama Renungkan Karena Tujuan Agama Apapun Adalah Perdamaian Mohon Maaf Jika Ada Yang Tidak Berkenan Di Hati Saudaraku Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Sampai